Santi Hernandez selaku kepala mekanik dari Mark Marquez membeberkan siasatnya demi mendongkrak performa dari Sang Raider. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu telah mengutarakan keinginannya untuk mengarungi balapan MotoGP musim ini dengan baik. Bahkan dia mulai mengesampingkan ego dengan berkata kepada Santi Hernandez bahwa saat ini Marquez hanya ingin motor yang bisa dikendarai oleh semua orang. Sehingga fokus Honda untuk kembali ke jalur kemenangan bukan hanya menerima masukan dari Marquez. Justru dia hanya ingin membuat motor yang bisa mendongkrak seluruh pembalap Honda. Hal itu dilakukan mengingat saat ini keadaan Honda yang kian peling selama mengarungi MotoGP 2023. Ia mengatakan realistis mengakui saat ini Honda tak berada di level untuk memperebutkan kemenangan di setiap Grand Prix. Tetapi mereka punya pebalap terbaik. Ia juga menambahkan tujuan saat ini adalah tetap di depan setiap akhir pekan bukan memikirkan kelar. Sehingga Santi Hernandez harus memutar otak untuk menemukan settingan motor terbaik. Demi performa rider Honda moncar di MotoGP 2023. Bahkan untuk masalah gelar juara dunia Santi Hernandez menegaskan bahwa mereka tak mempidiknya. Itu jadi target realistis di tengah anjeloknya performa motor RC 213V milik Honda. Merosotnya taji motor Honda ini tak berimbas kepada Marquez saja selaku rider andalan. Akan tetapi juga dirasakan oleh rider lainnya seperti Joan Mir hingga Alec Rins. Keinginan Marquez agar Honda menciptakan motor yang bisa digunakan untuk semua pembalam. Tampaknya terinspirasi dari Ducati. Dimana Ducati saat ini memiliki delapan motor di lintasan balam. Dan dinilai itu cukup menguntungkan. Dengan adanya delapan motor maka lebih mudah untuk menganalisis data. Sehingga membuat motor makin berkembang. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.